Intro Teman-teman, Bersatu Telefisi Edukasi, terima kasih tetap bersama kami di Pasti Bisa. Belajar bersama Pasti Bisa. Ujian Pasti Lancar. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan pada kami, silakan di telepon bebas pulsa 0800 140 3046. Baiklah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya Bapak. Saya persilakan pada Bapak Suharno. Terima kasih. Teman-teman, saksikan televisi edukasi di tve.camdikbud.go.id. tve.camdikbud.go.id. Bisa juga menyaksikan di youtube.com.tv edukasi. Bisa mengupload atau mengunduh di Play Store TV Edukasi. Silakan Bapak Suharno. Baiklah, kita lanjutkan ke materi part 3, yaitu short conversation atau dialog. Kita lanjutkan soal nomor 8. Nomor 8. Oke, silakan mencoba. When will he return to the office? Nomor 8. I was surprised to see that Mr. Wing wasn't at the meeting this morning. No, he'll be out of the office until next week. He's on vacation. Oh, I didn't realize he was away on a trip. That's unfortunate because I wanted his help with my project. My boss wants it done by Friday. Why don't you ask Mr. Wing's assistant? She'll be in tomorrow. She'll help you with it. Bapak, maksudnya? Baiklah, dari soal nomor 8. I will you return to the office? Baiklah, pada soal nomor 8 ini, when he return to the office, ada 4 opsi jawaban. A. Tomorrow. B. On Friday. C. Night week. D. Entry week. Dari soal ini, kita bisa menjawab dengan bagus bila mana kita bisa mendengarkan percakapan antara dua orang, yaitu wanita dengan laki-laki. Coba kita lihat percakapannya di sini. Coba dibaca Askiya sebagai female, kemudian Ibnu sebagai male. Silahkan. I was surprised to see that Mr. Wing wasn't at the meeting this morning. No, he'll be out the office until next week. He's on vacation. Oh, I didn't realize he was away from this trip. That's unfortunate because I wanted his help with my project. My boss wants it done by Friday. While you're done, you asked Mr. Wing's assistant. She'll be in tomorrow. She'll help you with it. Nah, Askiya dan juga Ibnu sudah membaca nih. Bagaimana? Tentang conversation ini, menanyakan tentang apa? Membicarakan tentang apa? Kapan dia balik ke tanpa? Ini suaranya bisa lebih keras lagi? Atau teman-teman yang lain ada yang menjawab? Hikam? Oh, Sava, silahkan. Jadi kan yang perempuan, yang timel, dia kaget karena Mr. Wing tidak ada, tidak ada di meeting pagi ini. Terus yang cowok bilang katanya, Mr. Wing sedang ada, akan kembali ke office atau kantor next week. Oh, begitu. Betul kan begitu Pak Soeharno? Silahkan. So the answer, apa itu jawabannya? C. Next week. C. Next week. Ya, jawaban C adalah betul. Di sini next week. Karena sesuai dengan audio yang kita dengarkan, berarti Mr. Wing will be in the office next week. Sehingga kita harus bisa menemukan salah satu keyword untuk bisa menjawab pertanyaan ini sesuai dengan when asking about time. Oke, sesuai dengan soalnya ya Pak ya. Ya, betul. Baiklah untuk short conversation, teman-teman bagaimana? Sudah cukup jelas ya? Sudah jelas. Sebetulnya juga teman-teman di rumah, silakan yang ingin bertanya kepada kami di Telephone Bebas Pulsa 0800-140-3046. Silakan yang ingin bertanya, kami tunggu pertanyaannya. Baiklah Pak Soeharno. Part 4. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya Pak ya. Baik. Materi berikutnya adalah materi part 4 atau monolog. Part 4 ini adalah monolog berbeda dengan dialog. Kalau monolog hanya dibacakan satu orang saja, sedangkan dialog dua orang. Sehingga untuk part 4, biasanya di dalam practice test atau di dalam soal, itu satu monolog bisa untuk dua atau tiga soal. Coba kita lihat soal berikutnya. Part 4. Directions. In this part of the test, you will hear several short talks. Each will be spoken just one time. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand and remember what is said. In your test book, you will read two or more questions about each short talk. The questions will be followed by four answers. You are to choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet. Now let us begin part 4 with question numbers 9 and 10. Baiklah. Seperti biasa, setiap materi itu pasti ada instruction-nya. Setiap instruction itu mempunyai fungsi, yaitu memberi motivasi kepada siswa. Langsung saja ke soal nomor 9 dan nomor 10. Kita dengarkan baik-baik. Questions 9 and 10 refer to the following announcement. May I have your attention, please? Flight 43 for Caracas, scheduled for departure at 5 o'clock, has been delayed. It is now scheduled to depart 2 hours later than the originally scheduled time. In the meantime, all ticketed passengers for Flight 43 to Caracas are invited to enjoy a complimentary meal at the Skyview Restaurant. To receive your meal ticket, please show your boarding pass to the gate agent. Any passengers wishing to be rebooked on a different flight are asked to approach the ticket office on the other side of the main lounge. You will be asked to pick up your suitcases from the baggage claim area and recheck them when receiving your new boarding pass. Baiklah. Number 9. What time will the flight to Caracas leave? Sudah dengar pertanyaannya? Sudah. Sudah tahu jawabannya? Number 10. What is offered to the passengers? Ini soalnya ada dua. Untuk satu monolog gitu ya, Pak, ya? Mana? Questions 9 and 10. Refer to the following announcement. May I have your attention, please? Flight 43 for Caracas, scheduled for departure at 5 o'clock, has been delayed. It is now scheduled to depart two hours later than the originally scheduled time. In the meantime, all ticketed passengers for Flight 43 to Caracas are invited to enjoy a complimentary meal at the Skyview restaurant. To receive your meal ticket, please show your boarding pass to the gate agent. Any passengers wishing to be rebooked on a different flight are asked to approach the ticket office on the other side of the main lounge. You will be asked to pick up your suitcases from the baggage claim area and recheck them when receiving your new boarding pass. Soalnya? Number 9. What time will the flight to Caracas leave? Baiklah. Sudah diperhatikan kan tadi soal nomor 9 dan 10. Number 10. Nah, kita perhatikan lagi. What is offered to the passengers? Soal nomor 9, coba. What time will the flight to Caracas leave? Jawabannya adalah D, 7 o'clock. Coba dibaca semuanya dulu. Number 10. What is offered to the passengers? The answer is A, a free meal. Oke, materinya tentang apa ini tadi? Announcement tentang? The flight has been delayed. Pesawat terbangnya di-delay dan passengernya di-tawarkan free meal. Ya, biasanya kalau ada delay, kita naik pesawat, itu biasanya mendapat free meal. So, berapa jam? Dua jam. Dua jam. Berarti keberangkatan tadi? Dalam apa? Dalam monolog tadi? Berangkat seharusnya? Jam? Jam lima. We leave at 5 o'clock and then delay to? Two hours. Two hours. So, the answer is? Seven D. Seven D. Kita cek. Question 9 and 10. Ya. Betul ternyata jawabannya, Pak. Ya, betul jawabannya. Karena ada delay, seharusnya pesawat tersebut berangkat jam lima, kemudian delay dua jam, sehingga the flight to Caracas itu leave at 7. And then, what is offering to the passengers? Usually, if there is a cancellation, biasanya if we maybe take a plane or naik ke sahabat itu bisa dapat free meal. Dapat makan gratis. Untuk question number nine and number five, is there any difficulty? Ada kesulitan? Bagaimana, teman-teman? Jelas ternyata. Bagaimana? It's clear. Oke. Lanjutkan ke the next exercise. Oke, sebelum kita lanjut, Marilah kita dengar ada yang bertanya dari teman-teman kita. Silakan, selamat siang. Selamat siang. Halo, dengan siapa? Halo. Dengan siapa? Seth, nama saya Tri Hajri dari Palembang. Hajri dari Palembang. Silakan pertanyaan ya. How can we understand any word the listening that we don't know the meaning? Bagaimana kita memahami kata yang kita belum tahu dalam listening? Baiklah. Terima kasih pertanyaannya. Silakan. Teman-teman, ada yang ingin menjawab? Bagaimana kalau kita tidak tahu artinya? Barangkali? Bagaimana kita mengetahui kata yang belum tahu di dalam listening? Ya. Kadang-kadang kita dalam mendengarkan listening, kadang-kadang kita many words we don't understand about the meaning. And then, how to understand about this? bagaimana? Cara mengatasin kalau kita past practice about listening tetapi kita ada kesulitan. Bagaimana? Apakah lebih dipersiapkan latihannya atau menghafal kalimat kosa katanya? Ada yang bisa? tips atau Bapak Suharno? Silakan tipsnya, Pak. Coba. Sava. Oh, Sava. Saya tipsnya itu perbanyak kosa kata dalam bahasa Inggris. Terus sering dengerin lagu-lagu bahasa Inggris. Itu itu, Pak. Ya. Yang dikatakan Sava adalah benar kita harus improve our vocabulary. Kita harus meningkatkan kemampuan kita dalam vocabulary. Tetapi kalau dalam apa situasi yang mendesak for example kita ngambil test for example test listening atau TOEFL atau TOEIC kadang-kadang ya kita seperti itu ya kita gak tahu arti dalam monolog atau dialog tersebut sehingga kita harus we can guess kita tebak saja. Jadi kita harus ada beberapa kata yang kita ketahuin tapi salah satu kata yang tidak ketahuin nanti akan ketemu if we are kita translate in our language for example English kita di bahasa Indonesia kan tapi oh ini pasti kata ini seperti itu sehingga kita we can guess about the word that we don't understand about the meaning by ourselves ya gitu atau mungkin bisa juga diperhatikan dari soalnya itu apa ya apakah what when nanti kita langsung sambungkan dengan jawabannya begitu ya Pak Soeharno ya betul terima kasih semoga bisa menjawab pertanyaannya dari tadi dari Hajri ya oke kita lanjutkan Pak kita perhatikan soal berikutnya oh questions 11 and 12 refer to the following advertisement mayflower and company the area's newest and largest department store will be celebrating its grand opening next Saturday don't miss this once in a lifetime event free food and entertainment for the whole family will be provided take advantage of deep discounts on items in all store departments home furnishings office supplies garden supplies clothing and more discounts will be in effect for one day only this event will be held rain or shine from 8 in the morning until 8 in the evening free parking will be available all day so come on down mayflower and company is just 10 minutes from downtown across the road from city mall number 11 what place is opening number 12 when will the opening take place questions 11 and 12 refer to the following advertisement mayflower and company the area's newest and largest department store will be celebrating its grand opening next Saturday don't miss this once in a lifetime event free food and entertainment for the whole family will be provided take advantage of deep discounts on items in all store departments home furnishings office supplies garden supplies clothing and more discounts will be in effect for one day only this event will be held rain or shine from 8 in the morning until 8 in the evening free parking will be available all day so come on down mayflower and company is just 10 minutes from downtown across the road from city mall number 11 what place is opening number 12 when will the opening take place this is the end of the listening comprehension portion of the test silahkan siapa Sekar ada opini menurut saya nomor 11 yaitu what place is opening jawabannya adalah C a store dan nomor 12 when will the opening take place D Saturday Saturday kita sudah tidak tahu dulu ini teksnya kita lihat dari teksnya seperti apa yang kita dengarkan Tentang apa Kak Suwarno Coba disini ya materinya adalah advertisement yaitu tentang My Flower Company jadi ini materinya adalah membuka apa ya The New Area Newest and Largest Department Store membuka department store baru and will be celebrating in grand opening next Saturday dari kalimat pertama paragraf pertama itu sudah ketahuan department store and opening celebrating its grand opening next Saturday so the answer is for what is what place is opening disini adalah C store ya a store kemudian jawabannya adalah betul refer to the following advertisement and then disini my flower and company will be celebrating its grand opening next Saturday sehingga the answer is D ya jelas sekali kalau udah muncul type script dalam listening itu tidak ada masalah tetapi kesulitan siswa di dalam membahas soal listening itu kita harus membaca soal dipadukan dengan audionya itu baiklah mari kita dengar ada yang bertanya dari teman-teman kita silahkan selamat siang silahkan selamat siang halo dengan siapa halo selamat siang sepertinya terputus terputus teleponnya mungkin nanti bisa menyambung kembali kita lanjutkan Bapak untuk pembahasannya Bapak Soeharno baiklah untuk soal nomor 12 ini kita ulang lagi ya when will the opening take place ya question langsung ke penjelasan Mayflower & Company the area's newest and largest department store will be celebrating its grand opening next Saturday don't miss this once-in-a-lifetime event free food and entertainment for the whole family will be provided kejawaban penjelasannya baiklah dari pertanyaan where will the opening take place disini ada Sunday B Monday C Friday D Saturday disini ada statement dari Mayflower and company will be celebrating its grand opening next Saturday so the answer is Saturday baiklah teman-teman di studio bagaimana untuk pembahasan kita kali ini dan juga teman-teman di rumah kita pertama tadi membahas tentang kita describe tentang picture ya kemudian question response ketiga masih ingat short conversation dan yang keempat tadi tentang monolog jadi teks satu orang ya Pak terima kasih Bapak Soeharno sama-sama untuk kesimpulan materi kita kali ini apa Pak silahkan Bapak duduk kembali oke kesimpulannya semoga tadi sudah yang dijelaskan oleh Bapak Soeharno dapat menambah pemahaman kita semua ya teman-teman di studio terima kasih Bapak Soeharno atas waktunya terima kasih juga kepada teman-teman dari SMK 41 Jakarta dan tentunya pada teman-teman pemirsa televisu edukasi di rumah saksikan televisu edukasi di tve.camdikbud.co.id juga bisa menyaksikan latihan youtube youtube.com slash tv edukasi dan juga bisa mengundur di playstore tv edukasi saksikan terus pasti bisa di tv edukasi sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati